Halo, kembali lagi bersama dengan saya, Devin Ditama, di seri tutorial CodeIgniter 4 from scratch. Kali ini kita sudah sampai di part yang ke-8. Di part yang ke-8 ini kita akan membahas working with data, atau kita akan membahas manipulasi data menggunakan model. Jadi data yang ada dalam tabel itu bisa kita manipulasi CRUD menggunakan model. Jadi model ini kan sebelumnya sudah dibilangkan, saya sudah men-state berdasarkan dokumentasinya bahwa model di CI4 sudah menyediakan basic CRUD. Jadi kita akan lebih mudah untuk melakukan CRUD menggunakan model. Tapi CRUDnya tentu saja CRUD yang mungkin untuk query-query yang rumit itu tidak cocok ya. Cocoknya untuk query-query sederhana seperti insert, save, update, find, itu sangat cocok. Dan sudah mencukupi untuk kebutuhan kita. Tapi kalau yang sampai join banyak tabel, banyak kondisi itu, saya sarankan jangan pakai model. Tapi pakai query builder atau pakai SQL rawnya langsung. Nah, untuk dapat mengakses CRUD metode pada model, kita harus melakukan inisiasi kelas model terlebih dahulu. Jadi kita inisiasi dulu, kita buat instans-nya dulu, user model, berdasarkan model yang sudah kita bikin sebelumnya. Kalau model kan taruhnya di app models. Jadi ini kita kalau user model, manggil yang kemarin kita bikin di app models user model. Nah, yang pertama adalah pencarian data. Kita bisa melakukan pencarian data menggunakan metode find. Nah, find ini digunakan untuk melakukan pencarian data berdasarkan primary key. Primary key dari tabel yang di-refer oleh model itu sendiri. Nah, untuk mereturn single row, kita bisa langsung menggunakan user model, find, user ID. Jadi, kalau untuk multiple row, kita bisa langsung masukkan array ke dalamnya. Jadi, kalau kita mau cari single, kita nggak perlu array. Langsung aja masukin di sini ID-nya. Kalau untuk multiple, kita kasih array kayak gini. Next. Nah, ini hasil pencarian data, find, menggunakan find. Hasilnya, ini bisa berubah array, bisa berubah objek. Itu terserah kita sesuai yang kita definisikan di model. Kemarin kan yang di pertama ada konfigurasi model, bisa array, objek, maupun entity. Nah, kalau defaultnya sih, array sama objek ini, array kayak gini hasilnya. Kalau yang multiple, array-nya kayak gini. Jadi, kalau mau ngeluarin, bisa pakai for each atau iterasi yang lain. Nah, cara akses value kolomnya menggunakan user, lalu array kayak gini, biasa aksesnya. Nah, kalau untuk yang objek kayak gini hasilnya. Dan untuk aksesnya pakai panah kayak gini. Kalau saya pribadi sih, saya lebih suka menggunakan objek ini. Karena menurut saya lebih enak dibaca. Tapi terserah teman-teman, karena sudah disediakan array dan objek, itu bisa digunakan dua-duanya. Terserah enaknya pakai yang mana. Nah, kalau mau dicontohkan, ini saya sudah bikin controller. Nah, untuk find yang single tadi, bisa langsung find primary key. Kalau yang multiple, bisa find array. Kita coba dua-duanya ya. Contoh find single. Ini contoh find single tidak keluar. Mencari ID dengan nomor 1 ID-nya. Saya mau cek di DB. ID 1 ada. Oh, ini saya ada di sini. Di user modelnya, soft delete-nya, saya kasih false dulu. Lalu saya refresh. Nah, ini keluar. Jadi dengan ID 1, di event pertama, dikeluarkan seperti ini. Kalau contoh find multiple, keluarnya kayak gini. Jadi banyak, kita bisa akses menggunakan iterasi. Sedikit berbicara tentang soft delete. Jika kita soft delete-nya, kita set di model true, itu nanti ketika kita find, itu dia tidak akan mereturn yang, ini ada kolom deleted add-nya ini, ada isinya. Jadi misalnya, kalau kita tadi cari find dengan ID 1, sedangkan soft delete-nya true, maka dia tidak akan keluar. Karena ini, dia dianggap sudah di-delete. Soft delete akan menganggap sesuatu sudah di-delete, jika ini kolom deleted-deleted add-nya ini terisi. Kalau teman-teman ingat, soft delete adalah mendelete, tapi di DB-nya masih ada. Jadi kita cuma set statusnya jadi inaktif saja. Di view-nya di user, kita manipulasi biar tidak kelihatan. Tapi sebenarnya, datanya masih ada. Oke, kita lanjut ke slide. Ada juga namanya find column. Nah, find column ini digunakan untuk mengambil seluruh data pada tabel database, berdasarkan nama field atau kolom. Nah, untuk find column, contoh codingannya, kayak gini, sama, tinggal ganti saja. Yang penting modelnya diinisiasi dulu, lalu langsung find column kayak gini. Find column. Langsung keluar semuanya. Yang keluar cuma kolom yang kita find saja. Oke, itu untuk find column. Next, ada namanya find all. Find all ini sesuai dengan namanya akan mencari semua row pada tabel tertentu. Find all. Penggunaannya sama seperti sebelum-sebelumnya, tinggal mengganti metodenya saja. Langsung find all saja. Kita cek find all. Nah, dia akan mereturn semua row yang ada di tabel user, karena saya pakainya model user ya. Seperti ini. Kalau kita mau nampilin data yang semuanya bisa pakai ini. Tapi tentunya kalau datanya banyak, nggak efektif pakai find all. Karena semuanya keluar, user bingung nanti lihatnya gimana. Bagusnya, find all ini dikombinasikan dengan condition. Jadi dikasih where. Nah, ini. Ini mencari user yang is active sama dengan satu. Jadi dia hanya mereturn yang is active sama dengan satu nilainya. Kalau is active-nya selain satu, ini satu, ini nol, dia tidak akan di-return. Ini query SQL-nya kayak gini. Select all from user where is active sama dengan satu. Kalau untuk modelnya gini. Kita coba aja. Kita lihat nih, contoh find all condition. Kita langsung user model. Lalu kita kasih where di sini. Kalau kita mau ngasih where lagi, tinggal kasih where aja di sini. Nah, dia akan end where di situ. Kita where is active satu. Lalu kita find all. Jadi kita mengembalikan semua user, semua user, row di tabel user, yang value is active-nya satu. Kita cek aja ini. Oke. Nah, yang is active-nya satu ini. Keluar di sini. Jadi di filter. Ada kondisinya. Tidak semua dikeluarin. Lalu ada juga find all. Menggunakan limit dan offset. Biasanya limit dan offset ini digunakan untuk pagination. Untuk pagination default-nya seperti ini biasanya. Tapi kalau lihat di YouTube-nya programmer sama now, ini tidak disarankan ya. Untuk pagination. Tapi untuk belajar ya, awalnya ini aja nggak apa-apa. Biar ngerti dulu. Limit dan offset ini juga bisa dikombinasikan dengan find all. Dengan find all. Jadi kalau kayak gini, find all, ini ada kita kasih parameter limit sama offset. Limit itu jumlah data yang dikembalikan. Berapa jumlahnya. Kalau offset itu batasnya. Ini seperti SQL biasa. Nah, bisa juga limit dan offset ini digabungkan dengan condition. Jadi kita ngasih where is active limit kayak gini jadinya. Kalau contohnya penggunaannya. Nah, kayak gini. Ada limit offset-nya. Kita bisa tes aja. Find all limit offset. Nah, dia hanya akan mereturn berapa ini ya? Lima ini ya. Berikutnya adalah first. Jadi dia akan mencari row pertama dari hasil pencarian. Ini kayaknya query-nya seperti ini saya terjemahkan sih. Kalau kurang yakin mungkin bisa tambahin order by id ascending limit 1 di sini. Jadi dia hanya akan kalau dari ini bacanya dia akan mencari user, row user yang kolom is active-nya 0 dan yang pertama aja. Yang pertama ketemu. Jadi nggak semuanya. Contoh penggunaannya kayak gini. Simple banget. Kalau kita tes contoh first. Nah, hanya satu aja. hanya satu yang ditampilkan. Ini dia minta yang is active-nya 0. Ini. Next. Nah. Lalu ada method with deleted. Ini kalau kembali lagi ke soft delete ya. Jika soft delete kita set true di model find all akan mereturn semua row yang value deleted at-nya is not 0. Tapi kita bisa mereturn semuanya hasil pencarian itu menggunakan method be deleted. Kita praktekkan aja. Tadi di sini ya. Saya kasih true dulu ya soft delete ya. kita kembali ke kita kembali ke find all kembali ke find all ini. Ini untuk dia venditama alia lersen dan henry denesik ini deleted at-nya is not 0 atau ada isinya. Berarti kalau soft delete-nya true dia nggak akan keluar. Nih dia beri time nggak keluar langsung ke id 2 lalu lompat ke id 4 di sini. Id 2 langsung lompat ke id 4 yang deleted at-nya not 0 maaf deleted at-nya 0 jadi yang ke isi ini kalau soft delete-nya true dia nggak akan di return define all. tetapi untuk mengabaikan kondisi itu kita bisa menggunakan with deleted jadi dia akan menampilkan semua row baik yang di delete maupun tidak tapi dengan catatan ketika soft delete true ya. Kalau soft delete-nya nggak true ketika delete dia akan menghilangkan value-nya di row. Contoh dengan with deleted nah ini satu nggak ada ya dia venditama kalau saya pakai contoh with deleted semuanya keluar yang baik yang udah ada value di kolom deleted at maupun yang belum ada bakal keluar semua selanjutnya nah kita juga bisa mereturn yang value deleted at-nya not 0 jadi kita bisa mereturn yang udah di soft soft delete kalau query sql-nya seperti di bawah ini select all from user where deleted at is not 0 kita cek aja contoh only deleted kalau penggunaannya disini semua ya nanti ya ini saya share dikit codingannya kalau kita cek dulu yang deleted at-nya keisi ini 1 3 5 sama di belakang kayaknya ada 1 deh saya kasih contohnya nah hanya mereturn sedikit saja kan hanya mereturn yang deleted at-nya ada isinya nah setelah find kita akan melompat ke saving data atau create dan update data disini membahas itu pertama insert insert digunakan untuk menambahkan row data baru ke tabel database berarti kita akan menginsert kalau SQL nya seperti insert into tabel user kolom-kolom-kolom lalu value nya apa nah kalau disini menggunakan insert kita bisa kayak gini kita definisikan dulu associative array yang mendefinisikan yang disininya nama kolom atau field nya sini value yang akan kita masukkan jadi disini untuk key value nya sesuaikan dengan nama kolom kolom di tabel database lalu ini value yang ingin kita isikan setelah itu langsung kita user model insert data ini sama kayak di ketika kita create seeder hampir sama kayak gini kan seeder kita tes aja kita tes contoh insert kalau insert dia akan mengauto increment di nomor terakhir karena saya sebelumnya sudah ngetes codingan tadi jadi Nobita ini value nya udah ada gak apa-apa kita coba save baru lagi aja untuk nama Nobita ini kita contoh insert kita eksekusi disini kosong karena saya tidak mengembalikan return apa-apa kalau ini coba kita echo atau print r biar aman kita tes keluarnya apa kita refresh 1007 dia akan mengembalikan id yang dimasukkan kalau kita echo atau print r karena tadi kita eksekusi dua kali harusnya Nobita keinsert 1006 1007 nah ini Nobita terinsert 1006 1007 keinsert double tapi disini beda di created add nya sama id nya nah tadi cara insert nih insert lalu selanjutnya setelah insert tentu aja ada update update ini untuk merubah atau mengupdate data yang sudah ada pada tabel berdasarkan id tertentu jadi kita bisa definisikan dulu data update data barunya misalnya kita ingin update kolomnya definisikan disini kalau kita tidak ingin update sudah value nya tidak usah diganti tidak usah dipakai kita definisikan yang ingin di update aja kita bisa langsung update ini id nya lalu datanya datanya associative array seperti di atas ini kalau query sql nya seperti ini update user set ini where id ini sql biasanya kayak gini ini saya tunjukkan sql nya biar teman-teman ada bayangan bagaimana merubah dari sql ke model untuk query query sederhana seperti ini masih bisa di handle oleh model kita tes aja untuk update ini contoh update 1 nah disini saya akan mengubah yang id 1007 ini menjadi suneo ini suneo hunekawa suneo 2 suneo baru biar kelihatan soalnya sebelumnya dibawahnya sudah ada value suneo buat saya latihan ini ganti 1007 sesuai dengan id yang ingin kita edit id yang ingin kita edit ini kita update kita running udah ngerun kita refresh nah 1007 jadi suneo baru disini misalnya kita cuma pengen update username nya doang kita bisa juga ini kita hapus lalu username nya diganti suneo new save ini saya refresh ini suneo baru ya tadi kita update kita refresh jadi suneo new address nya sama full name nya sama lalu ketika update dia akan merubah di updated add kalau created add nya tidak di update karena ini hanya di update hanya diisi ketika awal untuk created add nya ketika awal ketika insert datanya tapi update dia akan terupdate timestamp nya jika kita melakukan method update oke contoh update yang kedua juga kita bisa menggunakan array untuk update multiple record misalnya kita ingin mengupdate id 234 menjadi 0 kita save ini SQL nya jadi kayak gini ya kalau 0 ini gak perlu ditulis ini cuma contoh aja cuma comment biar teman-teman tau bayangan SQL nya kayak apa ini cuma keterangan aja kalau di real case nya kita gak perlu nulis ini ya kita running contoh update multiple sebelumnya id 234 yang ini kita update value nya 1 is active nya sekarang kalau kita update kita set jadi 0 kita refresh nah set active nya jadi 0 oh iya ini kalau teman-teman tadi bingung created add nya sini 0 karena ketika saya create menggunakan seeder saya gak mendefinisikan timestamp nya disini jadi 0 tapi kalau insert baru akan diisi bisa juga ketika seeder kita definisikan created add nya disini biar gak 0 oke update 2 sekarang update 3 kita bisa menggunakan update multiple record dengan kombinasi query builder jadi kita ada wherein id 234 set is active 1 update ini hampir sama kayak SQL nya ya next nah ketika ada tadi yang pertama insert lalu update ada juga save save itu dia sudah menghandle dua itu insert dan update insert jika kita tidak mendefinisikan primary key nya update jika kita mendefinisikan primary key nya contoh ini definisikannya di model ya di model kita buka model kita disini ini ini definisikannya ini terserah primary key tabel yang teman-teman pakai di modelnya lalu kalau kita ingin melakukan insert yaudah insert kayak biasa aja pakai associative array disini pakai method save yang penting gak ada id nya kalau ada id nya kita definisikan id nya dia akan mengupdate sesuai dengan id nya kalau id nya ketemu kita coba tes aja contoh save nah ini ini harusnya di model saya komen aja saya ingin menginsert data giant baru lalu saya ingin mengupdate id 1007 ini username nya menjadi dia penditama kita running kita refresh dia menginsert 1008 giant baru ini dia menginsert ini dan mengupdate id 1007 username nya menjadi dfd ditama nih menginsert baru 1008 lalu mengupdate yang sunio tadi jadi ini dfd ditama oke yang terakhir adalah metode delete delete data ini akan mendelete data berdasarkan primary key tertentu jadi user model delete id nya atau primary key nya jika jika soft delete bernilai true maka metode ini akan mengupdate field deleted add dengan current timestamp tapi kalau enggak true ya hilang datanya di id ini ini bisa juga single kayak gini atau bisa juga pakai array kayak gini jadi dia mendelete user dengan id 12 kalau ini mendelete user id nya dalam ini kita tes saja saya mau mendelete 1007 1007 lalu yang di array saya mau mendelete 1006 1008 bisa kayak gini jadi bisa array bisa single ini kalau SQL jadi kayak gini ini untuk SQL cuma contoh ya enggak perlu dipakai di maksudnya enggak perlu ketika kita ngoding pakai komen kayak gini ini buat nyontohin aja biar lebih paham lagi kita coba running contoh delete kita refresh nah ini tadi saya belum itu ya belum highlight ini ya highlight udah keisi apa belum tapi ini sekarang ketika delete udah keisi dan jamnya sama sama semua ini 13 18 26 oh sepertinya jamnya belum saya set ke Asia Jakarta soalnya sekarang udah jam 1 pagi ini masih jam 1 siang oke jadi tadi ini delete add-nya dia mengupdate 1007 1006 1008 mengupdate kolom ininya tapi coba kita user model soft delete nya false kita refresh kita running lagi contoh delete ini masih ada kita refresh boom hilang jadi udah jelas kan bedanya soft delete sama enggak true atau false soft delete kalau soft delete nya true dia akan mengupdate disini dan ketika find find all itu dia enggak akan ditampilkan tapi kalau soft delete nya false dia akan beneran mendelete value nya jadi soft delete itu delete yang pura-pura delete di view nya aja tapi sebenarnya masih ada datanya tapi kalau enggak soft delete ya emang hilang datanya emang enggak bisa balik lagi sepertinya masih ada satu lagi yaitu purge deleted dia menghapus row yang kolom deleted add-nya is not null jadi dia menghapus yang soft delete nya kalau soft delete kan tadi mengupdate kolom ini dia akan delete beneran seperti soft delete nya true ini saya soft delete nya saya kasih true dulu lalu saya ingin men-soft delete yang id 1005 ini saya komen dulu contoh delete nya saya running lagi karena ini kan masih belum ke delete masih kosong saya refresh saya refresh jadi ke delete karena soft delete nya true ini enggak akan tampil kalau kita find all nah kita sekarang coba purge delete ini apa ya purge atau purge nah udah running press delete ini ada isinya deleted add id 1005 saya refresh 1005 nya hilang jadi dia akan mendelete semua yang deleted add nya is not null atau yang di soft delete oke sampai segitu untuk materi working with data atau kita memanipulasi data menggunakan model sebenarnya kan kalau dilihat-lihat udah cukup ya untuk aplikasi-aplikasi yang basic kita menggunakan model aja untuk operasi database tapi untuk operasi-operasi yang membutuhkan mungkin logiknya lebih expert lagi mending jangan pakai model langsung tapi bisa pakai query builder atau pakai raw SQL nya langsung nah sekian dari saya semoga bisa bermanfaat saya Dea Fendi Tama sampai jumpa di video berikutnya terima kasih